Saudara mantan pimpinan Front Pembelai Islam atau FPI, Rizik Sihab, dinyatakan bebas murni oleh Balai Pemasyarakatan atau Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat hari ini. Rizik Sihab pun menuntut penyelesaian kasus KM50 yang menewaskan 6 orang simpatisannya. Didampingi tim penasihat hukum dan istrinya, Rizik Sihab mendatangi kantor Bapas Kelas 1 Jakarta Pusat di Jalan Percetakan Negara 8, Jepaka Putih, Jakarta Pusat. Dua tahun menjadi tahanan kota, Rizik Sihab dinyatakan bebas murni. Usai bebas murni, Rizik menegaskan akan menuntut penyelesaian kasus KM50 yang menewaskan 6 orang simpatisannya itu. Sebelumnya, Rizik difonis bersalah dalam kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta kasus pemalsuan hasil swab pada pandemi COVID-19. Ini, Alhamdulillah, hari ini masa pembebasan bersarat saya selesai. Jadi artinya, mulai hari ini saya sudah bebas murni sebagaimana biasanya, tanpa ada lagi ikatan-ikatan hukum yang berkaitan dengan Bapas. Dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM50. Saya tidak peduli siapa orang ini.